Intro Shalom, Bapak Ibu, Saudara Saudari, Pemuda, Pemudi, Anak-anak Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti Renungan Harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristian Hukuman Indonesia dengan berperumah kepada Pola Renungan Harian 4M Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Pimpinan Roh Kudus kami datang mengucap syukur atas anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tolong kami agar kami mau secara terus menerus belajar kebenaran firman Tuhan bahkan kami mau juga terus menerus memberitahukan dan mengajarkannya kepada generasi ke generasi oleh karena itu hadirlah ya Tuhan dalam perenungan kami hari ini dari kami mengawali sampai pada saat kami nanti mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemuda, Pemudi, Anak-anak terkasih untuk renungan firman Tuhan hari ini Sabtu 4 September 2021 saya Pendeta Orin Chan Siahan bersama istri Dasmaromata Sinaga anak kami Margaretha Siahan, Lydia Siahan, dan Hosea Stefan Siahan secara bergantian mengajak kita bersama untuk menerima, merenungkan, melakukan serta membagikan firman Tuhan dari ulangan 4 ayat 9-10 dengan tema beritahukan dan ajarkan kepada anak cucu ulangan 4 ayat 9-10 demikianlah firman Tuhan tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb waktu Tuhan berfirman kepadaku suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka demikianlah firman Tuhan terpujilah Tuhan Yesus Kristus Amin dari pembacaan tadi kita mau mempelajari atau menggali isi firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan berikut ini pertama supaya apakah kita harus waspada dan berhati-hati supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu kedua kepada siapakah hal itu harus diberitahukan dan diajarkan diberitahukan kepada anak-anak dan kepada cucu cicit hal apa kiranya yang harus diberitahukan dan diajarkan kepada anak cucu pak? bahwa Tuhan akan memberi mereka mendengar segala perkataan Tuhan sehingga mereka takut kepada Tuhan selama mereka hidup di muka bumi apakah arti perkataan itu pak? keluarga hidup indah dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikatakan beritahukan dan ajarkanlah kepada anak cucu artinya bagaimana caranya agar keluarga kita tidak melupakan perbuatan baik Tuhan lewat perkataan kita sebagai orang tua yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan baik di gereja maupun lewat para hamba Tuhan pada perundungan kita sepanjang minggu ini dikatakan umat yang tunduk dan taat pada hukum Tuhan artinya bahwa hukum Tuhan atau peraturan atau perintah Tuhan itu harus terus menerus diperdengarkan dan dipelajari berulang-ulang agar menjadi bagian kehidupan kita supaya terus menerus diperbaharui dan disempurnakan di dalam hidup kita ya pak seperti seorang pelajar ya yang harus terus menerus belajar dan mengulang-ulang pelajarannya agar keberhasilan menjadi miliknya ya maksudnya ketika orang tua menceritakan kebaikan Tuhan yang dialaminya seharusnya sebagai anak kalian harus mau mendengarkan dan melakukannya memang tidak mudah untuk mempraktekannya tidak semudah mengatakannya saat ini banyak anak-anak yang sudah tidak mau lagi mendengarkan pengalaman kehidupan orang tuanya karena hal itu dianggap basi itu bukan hidup saya dan tidak ada gunanya saya mendengarkan padahal disitulah letak pengajaran hukum Allah itu yaitu memberitahukannya kepada anak cucunya apa yang dialaminya adalah sesungguhnya karena melakukan dan belajar dari firman Tuhan bukan karena kehebatannya terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan membekali kita dengan seluruh hukum dan perintah Allah lewat orang tua yang memberitahukan dan mengajarkan kewenaran firman Tuhan kepada anak cucu dan cicitnya berdasarkan firman Tuhan dan urayan pengajarannya hari ini apa yang menjadi komitmen kita lewat renungan kita hari ini komitmen kita adalah pertama kita harus memberitahukan dan mengajarkan tradisi lisan dan tulisan yaitu kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja terutama anak cucu dan cicit kita kedua jangan berpikiran bahwa tradisi itu tidak baik dilakukan tapi kita harus mau belajar melakukannya dengan memperbaiki yang kurang baik tapi jangan melupakannya ketiga capailah kesempurnaan pengetahuan kebenaran firman Allah melalui pemberitahuan dan pengajaran orang tua dan para hamba Tuhan yang memimpin kita amin mari kita lakukan komitmen ini serta memohon kekuatan dan pimpinan roh kudus dalam mewujudkannya mari kita tutup saat itu kita ini dengan kita berdoa mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan roh kudus terima kasih buat perenungan kami hari ini kita diingatkan kembali supaya kita mengajarkan hukum Allah kepada anak cucu dan cicit kita lewat pengalaman kita sebagai orang tua kepada anak-anak supaya mereka menaati hukum Allah dan terus menerus mengajarkannya kepada generasi berikut tolong kami Tuhan semua yang menerkan renungan hari ini kami dimampukan oleh kuasa dan urapan dari rohmu yang kudus kami boleh membagikan firman ini sehingga kebenaran firmanmu Tuhan boleh terus menerus dari generasi ke generasi diajarkan dan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin salam sehat dari kami di Narogong tetap semangat selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati